Saya Bro Garis Bawahi, buat tenaga medis, mereka bukan garda terdepan. Mereka sesungguhnya adalah pertahanan terakhir kita. Garda terdepan dalam memperangkai COVID adalah kita, saya, Anda, kita semua. Kita garda terdepan. Bila garda terdepan ini berhasil menjalankan tugas dengan baik, maka penularan berkurang. Tapi bila garda terdepan tidak menjalankan tugas dengan baik, penularan terjadi terus. Dan kalau orang tertular, kemudian sakit, maka dia baru dikirimkan ke pertahanan belakang kita. Yaitu pertahanan terakhir kita, tenaga medis. Mereka yang nanti bekerja untuk menyelamatkan. Kenapa mereka harus menyelamatkan pasien? Karena garda terdepannya tidak menjaga dengan baik. Garda terdepannya lolos, terjadi penularan, terjadi orang sakit, dikirim ke pertahanan belakang. Jadi tenaga medis adalah pertahanan terakhir kita. Bila bagian depan kita semua terus menerus berkegiatan seperti biasa, lebih banyak yang sakit, lebih banyak yang terpapar, lebih banyak yang jadi pasien, rumah sakit kita terbatas, jumlah tenaga medis kita terbatas, dan akhirnya tidak bisa terawat dengan baik, dan disitulah muncul korban. Itulah malapetaka yang terjadi di negeri-negeri lain. Itu kita saksikan di tempat lain. Jangan sampai itu terjadi di kota kita. Jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Mari kita sama-sama disiplin untuk berkegiatan di rumah, betul-betul menahan diri, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk merasakan Ramadan dalam suasana yang berbeda. Biasanya masuk Ramadan adalah juga kembali ke masjid. Masjid adalah sentral kegiatan selama bulan Ramadan. Hari ini kita menjalankan Ramadan di rumah. Iftar atau buka puasa di rumah. Tarawih di rumah. Subuhan di rumah. Sholat-sholat fardu di rumah. Tadarus di rumah. Mungkin ini malah mirip dengan suasana Ramadan di zaman Rasulullah SAW. Semuanya dikerjakan di rumah. Bahkan Rasulullah pun melaksanakan tarawih di rumah. Bukan di masjid. Memang pernah Rasulullah melaksanakan tarawih di masjid. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak meneruskan di masjid. Tapi Rasulullah kemudian tarawih di rumah. Kegiatan kiamulel juga dikerjakan di rumah. Kita akan punya kesempatan untuk menjaga kedisiplinan. Menjalani Ramadan di rumah bersama keluarga. Dan insya Allah ini akan menjadi pengalaman yang unik bagi semuanya. Semoga kita semua berhasil mendapatkan derajat mutakin. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Dan insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Setelah bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wallahum wafiq ila akhumi tarik. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.